Hai Assalamualaikum Halo sahabat semuanya Alhamdulillah hari ini kita kedatangan paket yaitu kantong ataupun plastik untuk bahan dasar kolam yang akan kita buat ini plastiknya sudah datang ini pastinya tepat untuk kita membuat kolam mudah-mudahan tidak ada masalah tidak ada yang bocor kalau untuk ketebalan sepertinya cukup ini sangat bagus kalau menurut kita untuk bahan dasar kolam kita akan menjadikan perbandingan antara kolam dari terpal dengan kolam yang berbahan plastik dulu kita membuat kolam dari terpal ini yang udah selesai sudah kita isi ikan sekarang kita buat bahan dasarnya dari plastik lebih awet kolam dari bahan plastik atau dari terpal sekarang kita mau buka satu kolam dengan bahan plastik satu lagi dengan terpal kita melihat sebagai perbandingan kuat yang mana apa kolam terpal ataupun kolam plastik di contohnya yang lagi dikerjakan oleh ahlinya kita kolam ini kedua-duanya sama sekali bukan untuk pembesaran tapi hanya untuk membesarkan buraya-buraya ini sebentar lagi sudah bisa panen kira-kira dua minggu lagi sedikit lagi mudah-mudahan tidak ada masalah mudah-mudahan tidak ada yang bocor kolam ikan milah ini kolam yang ke-10 yang kita bangun ada dua sistem kolam yang kita bangun di sini satu dari terpal satu lagi dari bahan plastik kita ingin melihat lebih awet yang mana apa kolam terpal ataupun kolam plastik sekarang kita lagi mengisi air kita mencoba kita coba kolam plastik kolam bahan plastik kita lihat nanti hasilnya seperti apa untuk langkah pertama alhamdulillah sukses mudah-mudahan mudah-mudahan nantinya tidak ada kendala dan tidak bocor ini sebagai contoh atau kita sebut kolam terpal ps kolam plastik kolam plastik terima kasih terima kasih terima kasih